Halo semuanya, bagi sama Gowen di channel FPL62 Di video kali ini gue akan membahas mengenai GAMMIC 30 Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video semuanya Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu Oke halo semuanya, udah lama banget gue gak bikin video setelah beberapa minggu ya Mungkin terakhir gue bikin GAMMIC 27 kalau gak salah Dan banyak banget sudah perubahan pastinya di tim gue Dengan gue juga sudah mengaktifkan bench boost gue di GAMMIC 29 kemarin Dan langsung aja gue bikin preview disini GAMMIC 29 kemarin Gue mendapatkan 142 poin Minus 4 ya, gue melakukan 2 transfer Dengan gue, kalau gak salah gue masukin Shaw dan juga gue masukin Fernandez Keduanya blank gitu ya, jadi pastinya transfer gue kurang worth it juga Karena gue minus 4 ditambah lagi yang gue transfer out Gue agak lupa siapa, cuma poin lebih bagus dari ini gitu ya Kalau gue gak transfer Cuma secara overall gue masih happy Untuk tim gue, gue mendapatkan panah hijau yang lumayan tinggi ke 21 ribu Dengan yang blank ya, Shaw, Saka Oh gue buang Orgard, gue buang Ordegard Dan Ordegard kan asis gitu ya, satu Jadi sayang banget Cuma disini gue ketolong sama Pastinya gue punya Mitoma, gue punya Watkins Chilwell juga mungkin sedikit differential gitu ya disini Dan ya, di bench gue gue mendapatkan 17 poin Not bad, gue gak tau kenapa gue selalu Branch boss gue tuh gak pernah yang sukses-sukses amat gitu ya Selama gue bermain FPL Jadi ya, untuk ukuran 17 poin gue udah happy Dan sekarang langsung aja kita membahas mengenai Game Week 30 Setelah kita sudah melihat gitu ya Game Week 29 yang banyak banget pertandingannya Sekarang saatnya menyusun strategi menuju Menurut gue poin terpenting berikutnya adalah Game Week 32 dan juga Game Week 34 Kenapa? Karena Game Week 32 itu Akan ada blank Game Week dan juga Game Week 34 Akan ada double Game Week lainnya Yang mana banyak akan mendapatkan Yang mana manajer-manajer banyak akan lakukan bench push juga menurut gue Jadi kita harus, sebagai mungkin gue gitu ya Terutama yang udah gak punya bench push Harus lebih hati-hati lagi dalam memilih tim Dan juga Game Week 32 kemungkinan besar gue akan melakukan free hit Jadi langsung aja kita bahas sekarang Nah oke, menyusul pembicaraan barusan Gue akan langsung aja share mengenai fixture Ini gue ambil dari Ben Krelin Dimana kalau kalian lihat Game Week 29 udah selesai Game Week 30 berikutnya 31 akan jadi Game Week yang biasa aja gitu ya Gak double Game Week dan juga gak blank Game Week Tapi di Game Week 32, Brighton, MU, Chelsea dan juga Manchester City Ada blank Game Week Kenapa menurut gue disini cocok banget untuk kita melakukan free hit gitu ya Pertama karena Kalau tim-tim yang blank disini kayak misalkan Brighton gitu ya Brighton itu Di 29 kita pasti punya banyak aset dia gitu ya Karena bagus Walaupun Game Week 30, 31 kurang bagus Cuma 33, 34, 35 nya tuh bagus banget lagi gitu kan Jadi menurut gue Gue pengen banget sih nahan setidaknya 2 pemain Brighton gue Dan cara gue untuk nahan adalah melakukan free hit Itu yang pertama Dan yang kedua Begitu pula sama MU, Chelsea dan juga City Kalau kalian lihat MU 30, 31 bagus 34 blank, double Game Week lagi Kemudian Chelsea juga begitu Lumayan bagus Oke lah setidaknya Dan juga City gitu ya City bagus banget Southampton, Leicester Kemudian Game Week 34 Blank, double Game Week yang bagus banget menurut gue kan Fullham, Westham Dan juga liat Everton setelahnya bagus banget Jadi menurut gue 32 adalah saatnya untuk melakukan free hit Tapi bagi kalian yang gak punya free hit gitu ya Untuk strateginya Menurut gue kalian bisa fokus di team-team yang Gak blank di Game Week 32 Tapi juga Double Game Week di 34 Jadi kalian langsung menyusun tim yang Gak usah banyak transfer lagi Siapa contohnya? Contohnya kayak Arsenal disini 32 Game Weeknya bagus 34 juga Walaupun gak Double Game Week gitu ya Cuma pertandingannya oke Kemudian juga Liverpool disini 32 lawan Nottingham 34 Double Game Week Dan lain-lainnya Jadi kalian bisa Masukin beberapa tim yang menurut gue 34 bagus 32 bagus Jadi kalian gak usah khawatir Untuk gak melakukan free hit Kayak mungkin disini ada Newcastle Ada Westham juga Dan ya Kalian bisa pilih lagi beberapa tim Di primary Yang bisa kalian ambil gitu ya asetnya Dan nantinya di 34 Untuk kalian semua Menurut gue ini saatnya Bench Busik Gue gak tau kapan lagi Waktu yang lebih tepat Walaupun sebenernya ada opsi juga Untuk melakukan triple captain Di aset-aset seperti City Dan juga Liverpool Mungkin gitu ya Cuma menurut gue Gue akan lebih seneng Untuk gue melakukan bench boost Dan mungkin gue akan Triple captain Di game week-game week terakhir aja gitu Game week 36 37 38 Yang mana yang punya double game week Itu akan gue pake gitu Walaupun Atau bahkan tim-tim yang Gak usah double game week Tapi pertandingan bagus banget gitu Misalkan kayak 37 Arsenal Lawan Nottingham Yang mungkin dia lagi Kejar-kejaran juara Masih sama City Kita gak tau Jadi Ya gue akan Condong untuk melakukan bench boost Di game week 34 Jadi itu strategi untuk Tim gue ke depannya Di game week 30 Kedepan Dan itu juga saran gue Buat kalian semua Dan saatnya gue akan Membahas mengenai Pemain-pemain yang jadi Pilihan gue Atau bisa dibilang Watchlist gue Yang pingin gue masukin Di team gue Oke disini ada Watchlist gue Yang mana Gue masukin 3 pemain Disini gue gak terlalu banyak Melihat pemain yang oke gitu ya Untuk masuk di game week 30 ini Tapi ada 3 pemain yang menurut gue Sangat-sangat menarik Untuk kita jadiin opsi juga Di team kita Untuk game week 30 ke depannya Yang pertama ada Grealish Kedua ada Jesus Yang ketiga ada Medicine Kenapa gue pilih 3 nama ini Pertama Grealish menurut gue Bagus banget Fixture-nya Manchester City Di game week 30 ke atas Kemudian Arsenal Arsenal juga Gak blank di game week 32 Fixture-nya juga lumayan oke Dan Reister Ya Fixture-nya juga masih bagus Menurut gue Dan kalau kalian lihat 3 pemain ini Secara data gitu ya Kalau kalian lihat goals dan assist Pastinya disini Grealish Dan juga Gabriel Jesus Masih memimpin Untuk non-penalty XG Gue gak heran sih Jesus ada disini Karena dia posisi Sebagai striker murni juga Kemudian ada Non-penalty XGI Gue juga gak heran Grealish dan Madison Juga akan lebih tinggi Daripada Gabriel Jesus itu sendiri Jadi Secara fixture Juga kalau kalian lihat Game week 30 ke depannya Arsenal akan menghadapi Liverpool Jadi pastinya untuk kalau short term Gue akan lebih prefer Grealish atau gak Madison juga gitu ya Tapi kalau kalian lihat Secara keseluruhan Dari 3 pemain ini Pastinya menurut gue Yang paling menarik adalah Grealish Untuk menggantikan Mungkin beberapa pemain Yang bisa lu Tuker gitu Yang mau ganti Grealish menurut gue Bisa jadi opsi banget Dan mungkin Differential gitu ya Karena belum punya yang banyak dia Gabriel Jesus Sebenernya masih differential Menurut gue Karena dia baru balik juga Dari cedera Cuma menurut gue Ini adalah 3 pemain Yang menarik banget Kita masukin ke dalam tim kita Di game week 30 Dan ke depannya Oke terakhir langsung aja Kita membahas mengenai Rencana transfer gue Di game week 30 ini Dimana Kalau kalian lihat tim gue Gue belum melakukan transfer apapun Gue bahkan gak ngeliat Apakah ada perbedaan harga Atau harganya segala macem gitu ya Gue udah lumayan Kurang merhatiin detail seperti itu Cuma disini gue ingat Bahwa deadline akan Hari Sabtu Jam 5 sore Jadi gue Rencananya akan upload video ini Hari Jumat sih Semoga kalian semua masih Nonton gitu ya Dan disini gue belum Lakukan transfer apapun Kapten Mungkin gue akan bahas Kapten dulu ya Kapten Menurut gue Kapten menarik Di game week ini Ada banyak banget opsinya Dan ini akan jadi penting gitu ya Yang pertama Watkins pastinya Watkins Sebagai pemain Yang lagi on form banget guys Kalian lihat Ini 5 poin 8 poin 9 poin Dan pertandingan berikutnya Adalah Nottingham Forest Di home gitu kan Di kandang Aston Villa Jadi Tempting banget pastinya Untuk kaptenin Watkins Kedua Pastinya masih halan Walaupun gue gak punya Di tim gue sekarang gitu ya Gue belum punya Cuma halan pastinya Menarik banget Untuk kita jadiin opsi kapten gitu ya Kenapa? Karena ya halan adalah halan Gue gak perlu Kasih banyak alasan lagi Dan yang terakhir adalah Menurut gue Rashford Atau Bruno Fernandes Menurut gue bisa jadi opsi Cuma gue lebih contoh Ke Rashford sih Maksudnya untuk dari Pemen MU sendiri ya Yang lawan Everton Di home Nyata goal juga kemarin Game week 29 Walaupun game week 27 Kemarin Sempet blank gitu Cuma gue Gak melihat adanya Concern yang Lebih banyak gitu sih Cuma untuk sekarang Karena gue belum punya halan Gue masih taruh di Rashford dulu Cuma Nyambung Sama rencana transfer gue Kenapa? Karena gue Sepertinya Akan lebih setuju Untuk kaptenin halan Kenapa? Untuk jaga rank yang sendiri sih Sebenernya Untuk lebih Mempertahankan posisi gue sekarang Karena gue bukan Di posisi yang gue masih pingin Lebih Gue pingin lebih tinggi lagi Cuma maksudnya Gue harus taruh Kapten gue sebagai Strategi gue Untuk mempertahankan posisi ini Sisanya pemain gue Bahkan disitu Mungkin bisa sedikit Gue kotak-katik Cuma untuk kapten gue akan Sedikit lebih Slow Jadi gue akan lebih ke Haaland Untuk bench sendiri Disini ada Tony Botman dan juga March Gue rasa Gue akan ganti S2 Finansi disini Dengan Dengan Botman Kenapa? Karena Gue lebih percaya Lini bertahannya Newcastle itu sendiri Daripada Harus Pasang Brighton Yang ketemu Tottenham Kemudian Xiao disini Juga masih cedera Cuma gue Expect dia akan kembali Kalau dia gak kembali Mungkin gue akan Sub dia aja Gue gak akan jual dia Kenapa Victurnya bagus banget Menurut gue Di game week Kedepannya Dia akan Double game week juga Di game week 34 Game week 30 31 Bagus banget Dan Kemudian Rencana transfer gue Karena gue Pingin masukin Haaland Pastinya Gue pingin banget Untuk masukin dia Karena gue pingin Kaptenin ya Dan Kalau kalian liat Sayangnya disini Uang gue gak cukup Kenapa? Karena ya harganya Udah naik terus Semuanya udah naik Dan udah turun juga Beberapa pemain gue Jadi kayak Team value gue Sangat kecil Jadi gue gak bisa Ganti Haaland Dengan satu move Gue harus miris 4 Mau gak mau Dan opsi Yang gue liat adalah Disini Mungkin gue akan ganti S2 Pinian Kenapa? Gue akan ganti S2 Pinian Pertama Fixturenya udah jelek Di game week 30 31 Gue rasa gue gak akan Mainin dia sih Di game week ini Gue akan lebih prefer Chill well Shout Repier Atau bahkan Botman gitu ya Dan gue akan buang dia Dan gue akan ganti aja Dengan Pemain Defender gitu ya Dengan defender yang mungkin Semurah-murahnya Misalkan kayak Neko Williams Kenapa? Karena gue udah gak punya Bench boost guys Gue udah pake Bench boost gue Dan Gue rasa Bench gue Gue bisa Taruh pemain-pemain Yang sebenernya Main cuma Gak usah mahal-mahal banget Kayak misalkan Neko Williams ini Mainin 90 menit terus Cuma Harganya murah banget gitu kan Kenapa Seperti itu Gue pengen nabung Uang gue di bank Sisanya Untuk gue masukin Pemain-pemain Dan nantinya Bisa gue masukin sebagai Starting line up gue Untuk di game week 34 Karena kalo kalian liat Nantinya di game week 34 itu Fixturenya adalah Fixture yang bisa dibilang Tim-tim mahal semua gitu ya Kayak City yang double game week Liverpool double game week MU double game week Dan itu pasti gak murah Harga pemainnya Jadi gue pengen banget untuk Nabung seperti itu Jadinya rencana transfer gue adalah Gue akan buang S2P nya Mungkin gue akan masukin Dengan pemain defender yang sangat murah Yaitu Neko Williams Bermanus 90 menit Dan gue akan ganti Tony ke Haaland Dengan seperti itu Uang gue ada sisa 0,5 juta disini Jadi gue gak buru-buru Gue masih bisa liat lagi Beritanya seperti apa Untuk airing Haaland itu sendiri Dan kalo kalian liat Secara fixture disini Gue rasa sih gak akan Banyak informasi sih harusnya Karena bermainnya gak di awal Cuma ya kita akan tetep liat La press conference Atau informasi Lain-lainnya gitu kan Kalaupun Haaland masih gak fit Gue rasa gue gak akan move sih Gue mungkin Gue akan either gue roll transfer Atau gue mungkin mulai pelan-pelan Nabung uang gue gitu ya Gue ganti S2P nya segala macem Cuma untuk sekarang Seperti itu rencana transfer gue Jadi buat kalian semua Kalo kalian punya pertanyaan Langsung aja komen di bawah Gue akan berusaha banget Untuk jawab Dan kalo gak Reply aja di tweet-tweet gue Gue akan berusaha jawab juga Dan Good luck buat game make 30 nya Thank you yang udah masih nonton Bye-bye